Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Mestika harap kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak nyawa kita Kali ini pelajaran Bahasa Indonesia bermuatan IPF Kita sudah masuk tema 2, subtema ketiga Seperti minggu lalu, kita telah bahas tentang budidaya hewan darat Banyak sekali hewan-hewan yang bisa kita pelihara untuk diambil hasilnya Kali ini kita akan membahas tentang budidaya hewan air Kira-kira hewan air apa saja yang bisa kita pelihara dan dipudidayakan? Kita lihat dulu yuk, video penjelasan dari Mestika berikut ini Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Mari sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pelajaran Bahasa Indonesia bermuatan IPS kita akan membahas tema 2, subtema 3 Bersama Mestika, kita semua akan mempelajari tentang budidaya hewan air Seperti minggu lalu, kita telah mempelajari budidaya hewan darat Kali ini kita akan mempelajari hewan-hewan yang hidup di air Hewan apa saja sih yang bisa dibudidayakan? Yuk kita lihat bersama-sama Hewan air adalah hewan yang dapat dipelihara dan hidup di dalam air Dan dapat dikelompokkan menjadi 3 Yang pertama adalah hewan air tawar Yang kedua adalah hewan air asin Dan yang ketiga adalah hewan yang dapat hidup dan dipelihara di dalam air Yang bercampur antara air tawar dan air asin Air apa itu? Apakah kalian masih ingat? Bud, air payau Yang pertama adalah hewan air tawar Hewan air tawar adalah hewan yang hidup dan dapat dipelihara di air tawar Seperti di dalam kolam, di sungai, atau di danau Contohnya adalah ikan-ikan ini Seperti ikan koi, ikan mas, ikan gurame, ikan lele Ataupun ikan hias ini, ikan mas koki Dan masih banyak sekali contoh dari hewan air tawar yang dapat dipelidayakan Berikut ini adalah contoh kegiatan budidaya hewan air tawar Yaitu peternakan lele Para peternak lele dapat membuat kolam yang diisi dengan air tawar Dan dalam waktu yang singkat, mereka dapat menghasilkan dan panen ikan-ikan lele Demikian pula dengan peternakan, ikan air tawar, seperti gurame dan ikan mas ini Wah seru sekali ya teman-teman Apalagi ketika hewan-hewan ini sudah siap untuk dipanen Selanjutnya adalah hewan air asin Mendengar kata air asin, pasti kita sudah membayangkan bahwa hewan-hewan ini yang ada di laut Good, karena hewan air asin adalah hewan yang hidup dan dapat dipelihara di air asin Yaitu di laut atau di tamak Contohnya adalah ikan kakap Ikan salmon Nah kalian masih ingat ikan ini? Ikan dori Dan ikan tuna Selain ikan-ikan ini, ada pula hewan-hewan lain yang dapat dibudidayakan di laut atau di dalam tambak Yaitu kerang hijau dan ada pula kerang jenis ini Yang di dalamnya menghasilkan mutiara-mutiara indah dan dapat diolah menjadi sebuah perhiasan Ini namanya kerang mutiara Nah bagaimana sih cara membudidayakan kerang-kerang mutiara seperti ini? Kita lihat yuk Mutiara merupakan salah satu jenis perhiasan Yang didapatkan dari salah satu jenis hewan air yang ada di laut Yang bernama kerang Harga mutiara di pasaran sangat mahal Karena itu saat ini banyak orang yang mencoba mengembangkan budidaya kerang mutiara Mutiara ini dihasilkan oleh kerang Dan tersimpan di antara dua cangkak keras yang berfungsi sebagai pelindung bagi hewan tersebut Proses pembentukan mutiara di dalam kerang Sebenarnya diawali dengan masuknya pasir-pasir laut ke dalam cangkangnya Yang kemudian akan terbungkus dan menjadi mutiara yang harganya sangat mahal Dan proses ini tidak cepat teman-teman Karena proses ini membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kerang yang sangat bernilai bisa didapatkan Selanjutnya adalah hewan air payau Hewan air payau adalah hewan yang dapat hidup dan dipelihara di air payau Yaitu campuran air antara air asin dan air tawar Hewan-hewan yang hidup di air payau ini diantaranya adalah Kepiting Lobster Ikan bandeng Dan udang Nah bagaimana sih caranya membudidayakan hewan-hewan ini? Kita lihat yuk Cara pertama ialah mengolah lahan yang akan digunakan untuk tempat budidaya dengan cara mencangkul atau membacak tanah Hingga kedalaman 20-30 cm Selanjutnya dilakukan pengapuran tanah dengan jenis kapur yang sesuai dengan kondisi dasar tanah setempat Dalam budidaya kepiting air payau biasanya digunakan metode keramba apung Dan dirangkai agar tidak tenggelam kemudian dipastikan bentuk nyepas agar tidak ada kepiting air payau yang berkeliaran dengan bebas Nah langkah selanjutnya adalah cara budidaya udang Sebelumnya kita harus mempersiapkan bibit-bibit udang ini Ciri-ciri bibit yang baik ini Buarannya tidak pucat, aktif dan sehat Langkah terpenting dalam budidaya udang Adalah memelihara kebersihan airnya Juga menjaga cara kita memberi pakannya secara teratur Hal ini bisa kita lakukan sampai masa panen tiba Oke demikianlah penjelasan dari Mistika Thank you for watching And don't forget to do our worksheet Bahasa Indonesia Bermuatan IPS Worksheet nomor 7 Dengan judul Budidaya Hewan Air Terima kasih atas perhatian teman-teman Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Ada kerang, ada udang dan masih banyak lagi Nah selanjutnya sekarang silahkan kalian isi worksheet dari Mistika berikut ini Dan dikumpulkan pada saat review berikutnya Kita akhiri membelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian teman-teman